. Kabupaten Tasikmalaya tanggal 8 Maret tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi di bidang tahan pangan yang diunggulkan di Kampung Kubang Eceg Desa Mekarjaya Kecamatan pada kembang Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya yang secara langsung kinerja seorang kepala desa itu sendiri tentang pembibitan ikan nilem di Desa Mekarjaya. Saat ditemui awak Zona TV, Kuhu Asep mengatakan untuk di desa kami yang diunggulkan yaitu di bidang perikanan yang memang kebanyakan luas peta lokasi kebanyakan kolam ikan maka terbentuk kelompok tani Mekar Saluyu. yang diketuai Hendra Sekretaris Paruk Bendahara Sansan untuk penyuluhan Yayat Suhayat. Kelompok tani ini berjumlah 13 orang yang diunggulkan yaitu jenis pemijahan ikan nilem bentuk perkawinannya pun yang alami sehingga menghasilkannya pun sangat memuaskan. Tempat itu tersebut sudah tua dari saya lahir pun tempat perkembang biakan ikan udah ada dan kelebihannya sistem cara perkawinan ikan nilem ini cuma di sini yang bagus hasilnya. Istilahnya punya keanehan, ujarnya. Begitupun saya hampiri ke tempat yang ditunjuk oleh Kuhu Aset Yayat sebagai penyuluh kolam ikan mengatakan memang betul tempat ini dan kami pun bentuk kelompok tani sudah tua adanya dan kami pun dapat bantuan dari pemerintah dua kali yaitu 2013 serta 2022 yaitu jenis indukan dan pakannya. Mudah-mudahan yang sekarang untuk 2023 datang lagi, ujarnya. Sistem pembibitan pun sangat mudah untuk jenis ikan yang layak untuk kembang biakan yaitu berumur 8-12 bulan. Untuk ukuran kolam P7M tanda kali L3 meter induk jantan 80 ekor betina 40 ekor bisa menghasilkan 70 cangkir anak ikan bila udah menetas. Dari kita satukan cukup 5 hari langsung panen. Cara pembuahan sangat cepat ikan nilem ini hari 1, 2,3 bentuk telur hari keempat kita telur netas hari kelima kita panen untuk satu cangkir kita jual 12.500 rupiah 12.000 rupiah tanda kali 70 sama dengan 875.000 875.000 rupiah sistem kita berputar karena kolam kita ada 3 cukup lumayan untuk modal awal kita 2 kuintal indukan itu kepakai 3 kali bertelur dalam 1 tahun indukan yang udah bertelur kita simpan di kolam selama 3 bulan tapi dipisah antara jantan dan betina udah begitu caranya untuk hasil panen ini udah ada yang kecil acap Ciawi Garut Banjar yang belanja anak ikan ini jadi kita tak bingung menjual hasil panen ujarnya untuk sekedar info bagi siapa yang mau belajar silahkan hubungi HP kami siap untuk berbagi ilmu kami terbuka buat umum buka penyuluhan bagaimana cara berkembang biakan ikan nilem supaya sukses dan menghasilkan uang untuk yang sukses udah banyak kami dengar di daerahnya tentang hasil penyuluhan disini Pungkas Yayat Suhayat dengan kegiatan ini bagaimana sistemnya Pak sistem pengelolaan ini dari mulai perbibitan kami memegang hindukan betina betina itu bisa mencapai 30 ekor dan jantan bisa mencapai 80 atau 60 ekor itu bisa menghasilkan maksimalnya maksimalnya sekitar 70 cangkir itu berapa ini Pak berapa waktu Pak pembibitannya itu bisa mencapai 5 hari siap panen oh jadi siap panen pembibitan itu langsung 5 hari itu langsung panen Pak ya langsung panen itu untuk masa maksimalnya Pak untuk bibit sendiri sudah berapa tahun Pak maksimalnya maksimalnya kalau bibit yang sudah dipakai bisa dipakai 3 kali maksimalnya 4 kali jadi kalau sudah 3 kali pembibitan sudah tidak layak gitu tidak layak dipakai dipakai lagi intinya dimakan gitu Pak ya dikonsumsi gitu itu Pak dari bentuk pelatihan ini sendiri Bapak menerima nggak? oh menerima bantuan Alhamdulillah Jumlah nggak setiap setahun dari mulai anggaran kami mendapatkan bantuan dari 2013 sekarang sampai 2022 harapannya Pak untuk kepemerintah dari Dinas Pertani Perikanan terus aparatur desa yang bisa membantu gitu Pak kinerja Bapak sebagai kelompok Tani disini harapannya Pak kami punya harapan Pak mudah-mudahan kedepannya kita bisa dibantu lagi oleh pemerintah karena itu sekarang masih dalam kekurangan hidup ya 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 itu Pak masalah air bagaimana Pak itu ada kendala nggak Pak di air kadang-kadang air itu ada keru terkerenakan masih hujan ya 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 jarang wajib hujan ada keru ada benih ya ya tapi tidak mengganggu Pak proses pemibitan itu oh kalau keru itu ada pengaruh cuma kalau pengaruhnya ini kalau misalnya ada lumpur jadi kena telur ikan itu tertutup oleh lumpur oleh lumpur ya untuk ada apakah udah ada yang pernah gitu Pak untuk yang bikin pelatihan disini untuk orang luar belum ada belum ada tapi saya insya Allah kalau ada yang mau melatih insya Allah saya siap untuk pelatih dari masyarakat untuk belajar bagaimana sistemnya Pak untuk untuk bikin program gitu Pak ya ini Pak untuk hasil ikan pemibitan ini udah kemana aja Pak yang bisa udah keluar ini saya udah pengalaman banyak Pak dari Garut dari Kelacap Jawi jauh-jauh lah Alhamdulillah gitu jadi bekas pelatihan saya mengasihkan pelatihan saya dengan masyarakat tapi pelatihannya secara alami iya 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 berarti hasil hasil pemibitan ini udah keluar kota ansistim ininya secara alami gitu Pak ya iya iya berapa ini Pak yang pernah melatihan disini berapa orang gitu yang sudah alami itu dari orang Jawi Pak orang Jawi Alhamdulillah sudah menghasilkan dari ukuran kolam 15 batak sudah mencapai 3 kintal berarti udah ada bukti Pak ya pelatihan orang lain melatih melatih ikut pelatihan disini gitu Pak itu 3 kintal itu ukuran kolam 24 15 batak 15 batak berapa canggih mencapai 20 cangkir ini Pak untuk dari segi keamanan Pak disini ini dekat jalan ini tidak ada kenal untuk pemibitan gak stress gitu gak ada gak ada berarti aman aman gitu oh iya terima kasih Pak dengan siapa Pak Pak Yayat oh iya siap kelompok tandinya apa Pak namanya terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati